hai oke halo semuanya welcome to my youtube channel dan ya kali ini gua bakalan coba memikirkan game F1 22 dan ya kali ini gua bakalan coba menggunakan mode game F1 2022 ya guys menggunakan skin F1 atau livery F1 tahun 2023 guys sepertinya kalian lihat di sini di depan yang gua ada Mercedes Q13 dengan balutan warna hitam ya guys dari livery mobil Mercedes F1 W14 guys yang dimana seperti kalian lihat ya atau kalian pernah lihat launchingnya itu bener-bener full hitam semua dan yang perlu kalian ketahui guys di mod ini yang diganti hanyalah liverynya aja ya guys untuk mobil dan seperti pembalap semuanya masih bener-bener masih sama guys yang diganti hanyalah skinnya aja ya guys di sini bener-bener mirip banget ya guys dari skinnya dan ada tulisan Petronas of course AMG IWC di belakangnya yang baru guys Snapdragon ya yang sebelumnya Snapdragon ada di Ferrari sekarang Snapdragon adanya di Mercedes Oke sekarang kita coba lihat di Red Bull ya untuk di Red Bull sendiri ya kalian harusnya tahu ya guys Red Bull itu kayak gimana setiap tahunnya ya segini sebenarnya gitu-gitu itu aja yang diganti hanyalah sponsore guys yang sebelumnya di tahun 2022 ya tulisan engine itu namanya itu HRC ya guys dan sekarang diganti jadi Honda guys Honda balik lagi ya ada Oracle bybit Claro dan ya semuanya masih sama aja ya dan sekarang kita lihat di sini ada Ferrari guys Ferrari ini eh mesti mirip banget banget ya di belakangnya di sayapnya ada tulisan Ferrari dan menurut gue yang bedanya itu sih di tulisan sefanya guys harusnya tulisan sefanya itu yang di samping logo Shell itu ada warna hitam-hitamnya guys di background sefanya itu tapi di sini masih tetap merah ya untuk di McLaren sendiri McLaren ya gitulah saya masih pakai mobil yang sama ya of course karena ini game iPhone 2022 dan skin itu ya terlihat mirip banget dan untuk Alpin Alpin yang membedakan itu di belakang engine covernya guys kayak ada Ornamen-ornamennya gitu kayak batik masa batik sih tapi pokoknya ada Ornamen-ornamennya gitu lagi dan ada hitam-hitamnya ya di situ dan Alfa Tauri ini berubah nih Alfa Tauri guys disini ada balutan warna merah ya di belakangnya karena Orlen yang pindah ya pindah sponsor yang awalnya dari Alfa Romeo pindah ke Alfa Tauri guys dan harusnya guys tulisan Orlen ini sih eh di samping barboardnya juga harusnya ada tulisan Orlen tapi sih enggak ada ya masih hitam dan engine ka bukan jika penutupnya wheel covernya ada apa ya ada seps-sepsnya gitu ya yang tak steps taring-taring itu kan taring sih pokoknya begitulah intinya ada gambar steps covernya dan anda Williams eh bukan berasalnya Aston Martin sorry Aston Martin sendiri skinnya kayaknya warnanya berubah masih guys menurut gue sih kayaknya berubah ya kayak agak mengkilap mengkilap gitu warna hijau alpukat candy dan Williams racing guys William racing eh bekerja sama dengan golf ada tulisan golfnya of course ya di depannya dan eh menurut gue yang berubah itu wheel cover udah pasti dan tulisan duracellnya guys harusnya ditulisan duracellnya itu ada warna warna emas-emasnya guys karena duracell itu kan baterai ya sponsor baterai kalau di skin livery F1223nya itu tulisan background duracellnya itu warna emas-emas itu guys tapi disini masih warna hitam ya tapi nggak apa-apa eh disini Alfa Romeo guys Alfa Romeo wah berubah ya tapi menurut gue sih gue kurang suka masih sama livery Alfa Romeo tapi nggak apa-apa namanya juga ini mod ya yang sebelumnya warnanya putih merah-merah putih dan sekarang jadi merah hitam dengan ada tulisan steknya eh sponsor dari Alfa Romeo dan juga eh ya intinya begitu Alfa Romeo dan khas guys wah menurut gue ini dari semua mobil F1 2022 dengan skin livery F1 2023 yang menurut gue yang paling mirip itu ya eh bisa jadi khas sama Red Bull guys Red Bull khas kalau Mercedes enggak sih guys karena Mercedes belakang kan harusnya ada menonjol-menonjol gitu di bagian engine-enginenya tapi hasil guys look look at ini bener-bener mirip banget loh kayak yang F1 2023nya tadi guys sekarang kita coba untuk hotlab aja kali ya guys supaya kalian bisa lihat di in-game-nya kayak gimana guys habis hotlab nanti kita bakal langsung untuk balapan guys oke kita langsung kita masuk ke hotlab ya guys Oke sekarang kita sudah masuk di dalam gamenya di sini kita langsung aja go to track ya ya guys kita di sini untuk awal-awal pakai mobil Mercedes dan juga pakai track Bahrain guys karena di pre-season testing nanti bakalan diadakannya di Bahrain guys Oke tabel-tabel langsung aja kita langsung hotlab let's go di turn terakhir tadi Oke DRS plat open let's go kita coba ya di sini Mercedes come on nah di tikungan ini harus hati-hati guys Oke let's go uh hampir jago spin alright oke belok ke kanan hati-hati spin lagi uh hampir aja spin Wah semoga Mercedes nanti di tahun 2000 bukan tahun ini iya tahun 2003 maksudnya nanti bisa lebih baik lah ya daripada tahun tahun sebelumnya Oke let's go belok kiri harus hati-hati ah agak melebar tapi ya wadah lah oh no wow hampir juga spin hampir dia kehilangan kendali oke hati-hati oke hati-hati uh bener-bener oke hati-hati karena disini gua pakai traksi kontrol medium ya apalagi pakai mouse tiring oke hati-hati oke karena nilai dilutan di sini kita bakal ganti coba di kamera on board untuk kamera on board sendiri seperti ini guys Oke disini gua mendapatkan 132150 guys tapi kalau misalnya tadi gua nggak ada apa ya kayak kayak mau spin-spin gitu harusnya waktunya bisa lebih bagus lagi sih tapi sebelum-sebelumnya kalau gua pernah nyobain di F1 22 ini gua biasanya kalau di bareng dapetnya 129 atau 130-an leges dan ya guys tanpa basa-basi kita langsung-langsung ke resi guys kita cobain bagaimana sensasi race F1 22 22 menggunakan skin livery F1 2023 guys Oke tabel sedih let's go kita masuk ke balapannya guys oke guys gua lupa ada yang ketinggalan tadi guys ternyata guys selain dari liverynya aja yang berubah di mode F1 2022 ini ternyata guys wear pack dari setiap pembalapnya itu ada beberapa yang berubah juga guys untuk mercedes ada sendiri sih sebenarnya masih sama ya kelihatannya masih item dan disini Red Bull agak berubah nih guys yang sebelumnya kayak brand bajunya itu dari Puma ya guys ini berubah nggak tahu namanya apa sih Kaspon nggak sih bener tulisannya gua nggak bisa baca guys itu pokoknya berubah ya yang sebelumnya Puma jadi apalah namanya itu dan Ferrari Ferrari masih sama ya guys di bagian dadanya ini masih item harusnya kan yang bagian item itu di bagian pundaknya ya guys dan McLaren pembalapnya sih semuanya masih sama ya guys seperti game F1 2022 tapi disini gua lihat McLaren wear pack-nya masih sama kayak di tahun sebelumnya guys dan Alpin masih sama kelihatannya Alfa Tauri nih guys Alfa Tauri berubah ya ada tulisan Orlennya ya di situ di bagian dada sebelah kanan dan ada tulisan Honda juga dan Aston Martin sepertinya masih sama and Williams ini berubah guys ada tulisan golfnya ya tapi kenapa bagian golfnya ada banyak banget ada empat gitu mengganggu banget dan Alfa Romeo berubah ya guys pada bagian wear pack-nya jadi ada warna hitam dan ada bagian merah-merahnya ya garis merah dan khas guys khas ini bener-bener berubah nih kelihatannya ya tapi entah kenapa yang mixumaker kok polos gini ya dan untuk balapannya sendiri di sini gua bakalan selek mobil khas ya guys supaya bener-bener beda dan ya untuk pembalapnya juga pakai kevin makhluknya dan untuk balapnya sendiri tracknya masih sama ya guys kayak tadi pas hotlab di Bahrain aja biar ya balapan pertama juga ya dan tambah basa-basti kita langsung masuk ke starting grade-nya guys Oke sekarang kita sudah masukin dalam starting grade-nya dan ya guys gue lupa kita di posisi keberapa ya tadi ya dan ya di sini car setup kita pakai balance aja kali ya biar beloknya enggak enggak enak dan kita ngomong kartu saja guys berbahasa-bahasi kita lihat mobil khas dari kanan kiri t5 like any slice of and away we go kenapa kameranya tiba-tiba dari situ Oke gua bakal coba kamera dari sini aja kali ya guys biar ada rasa-rasa yang berbeda Oke kita coba inside dari seorang Daniel Ricciardo ya bener-bener sih Oke hati-hati ambil insight dan berhasil saja di depan kita sekarang ada guna user side-by-side dengan make learn Oke nice drop kita pakai irs kita guys Oke hati-hati dari gua nyuzo kita ambil insight dan berhasil saja menyalik gua nyuzo depan kita sekarang ada salah selek-lek apakah di nanti dibalapan pertama apakah khas bakalan on fire lagi guys let's see aja ya kalau misalnya Ferrari nya kencang otomatis sih biasanya kebawaan-bawaan itu ikutan kenceng guys Oke depan kita sekarang ada seruis Hamilton kita kejar Hamilton Oke tikungan ini harus hati-hati Oke agak melebar di kita enggak apa sekarang kita kejar Hamilton let's go let's go kita kejar mereka guys sekarang kita loncet ya guys dari posisi berapa nih 11 ya sekarang kita persiskan 6 guys Oke Wah gila Oke nice Oke kita kejar Hamilton disini kita suplit-suplit out guys nice kalau kita kejar bukan silver arrow lagi ya guys merah saya gede sekarang jadi black jadi black lagi Oke kita coba ambil slipstream ambil dari inside nice job Oke rawr inside berhasil menyalik seruis Hamilton di last corner Oke sekarang kita posisi ke-5 guys pasal slap George Russell 136 Oke get me sir you make look so easy Oke kita masuk ke hati-hati kumang pertama kali gini ukur kenapa netral guys Oke dari skinnya ini bener-bener beda banget ya khasnya ini kalian terlihat oh oke hati-hati kita balik lagi guys dari kamera ini Oke kita coba dari sini alright hati-hati nice Oke depan kita ada Sergio Perez Oke aduh kita agak melebar di sektor kita pertama kita dapet purple sektor guys Oke Perez come on kita kejar mereka guys biar kita 0,8 detik dengan Sergio Perez Oke Oke hati-hati oke nice banget Oke wah di RS nya belum ini ya belum aktif Oke kita kejar kita kejar kita kejar guys let's go Oke haus bener-bener on fire banget nih guys Waduh kalau bener-bener terjadi gimana ya gue senyum banget nih Oke kita kejar Sergio Perez kalau kita bisa ambil inside listip no no ya kita kontak dengan Sergio Perez kita dapet damage oke tapi nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa kita struggle aja ya yang penting disini kita dapat double power set oke round inside dan berhasil menyerang Sergio Perez walaupun kita mendapatkan damage ya sekarang kita masih keempat dengan itu ada Carlos Sainz Oke percuma 134 dan kita juga lapar fasel trap wuuh Southlake lagi lapar faselnya semangis oke DRS enable dan Sergio Perez kita akan switchback dan kita bakalan switchback lagi oke side by side dengan Sergio Perez oke nice oh side by side oh kita bisa switchback lagi guys oke DRS part open sekarang kita kejar Ferrari ya dari pada Carlos Sainz oke hati-hati kita jar Sainz 0,9 detik kan ya kita ada ada damage jadi mobilnya agak sulit beloknya ya agak berat nih oke kita kejar aduh kita gamau lebar lagi guys black banget di opennya oke disini harus hati-hati tikungan mati yang di track bar ini oke disini kita dapet DRS let's go DRS part open ya kalian bisa lihat disini kita balik lagi kameranya disini alright sekarang kita kejar Carlos Sainz sekarang kita di light ketiga ya good badnya gua lupa tuh ngomong tadi oke disini bisa flat out aja tapi nggak bisa ya kita gara-gara ada damage tadi oke hati-hati wah gila Carlos Sainz kenceng banget gitu eksklerasinya oke disini apakah kita kita bisa ngambil inside guys let's let's try it let's try it Oke nice berhasil berhasil mengoperate Carlos Sainz dan kita sekarang di podium face ya di posisi ketiga dan kita dapat DRS disini game kita dengan leader racenya pertarapan bukan 4 detik kan oke disini kita bakal langsung bersikit lagi light braking ah light braking nya terlalu 12 oke eh Dora trussel 1,5 detikan bisa nggak dapet DRS tapi dapet DRS mobil belakang kita Carlos Sainz Oke untuk khas sendiri guys tahun ini tuh pembalapnya lain-lainnya itu Kevin Magnussen sama Nick Hulkenberg ya guys yang udah lama banget nggak balapan di telepon tapi tahun kemarin balapan sih guys 2 balapan ya di awal balapan itu kebukaan di Bahrain sama di eh Arab Saudi yang menggunakan mobil apa ya Aswan Martin kalau nggak salah menggantiin Sebastian Vettor yang kena COVID-19 tapi kalau ofisial dia balapan beneran sih full semurim atau terakhir kali itu tahun 2019 ya bersama Rino Oke semoga aja tahun ini khas bisa lebih baik lagi ya guys tapi kasihan banget Sumater gara-gara keras mulu ditendang sama hat oke sekarang kita kejar Jotraso 1,2 detikan kan kita pakai kita pake DRS ternyata udah mau habis ya guys enggak sadar dong dari tadi Oke last corner let's go corner Aduh kita dapat DRS nih guys seharusnya Oke DRS platopan let's go kita dapat khasuslet Oke kita bisa lihat guys yang dari mobil khasnya kita balik lagi kameranya Oke tikunan pertama maka kita mulai mendekat dengan Jotraso kalau kita kayaknya sih dapat volume play saja ya kalau menang sih kayaknya sih enggak sih uh kita nggak dapet biang RS what sayang banget oke di sini hati-hati di sini ati-hati wah gue jelek banget guys tadi opennya masuk tikungan jelek banget Oke wah rasu rasu kenceng banget ya guys gede banget Rasul ini Aduh gue terlalu late-breaking lagi hampir wah rasu ngebut juga nih ya ya adalah kita sini harusnya P3 doang ya kita kayaknya P3 doang tapi nggak apa-apa untuk sebuah khas dapat podium itu keren banget ya karena sumur-umur selama dia berkarir di F1 khas ini juga pernah yang namanya dapat podium ya Oke dari tahun 2016 khas nggak pernah podium dan kali ini seorang Kevin Magnussen yang dikendarai oleh Heifeng Maksudnya dibandingkan oleh dan dikendarai mobil oleh Kevin Magnussen berhasil mendapatkan podium place di F1 2022 dengan mod F1 2023 ini ini guys Oke ceku flake ceku flake and then podium place you doing good job me lumayan lumayan ya untuk sembahas dapat posisi ketiga Oh udah otd juga ternyata guys Hai ayah kesimpulannya sih gua lihat tadi cukup bagus ya skin-skin dari mod F1 2023 ini dan buat kalian guys yang pengen cobain skin ini mungkin nanti di deskripsi bakal gua kasih linknya guys eh eh skit bukan skit maksudnya link download modenya nanti gua taruh aja di deskripsi guys Hai keblibut-blibut gini ngomong ke podium place untuk seorang khas dan Mars Verstappen dapat menangan di balapan pertamanya guys Oke kongrat-kongrat oke kita lihat sekarang racenya disini kita dapat posisi ketiga ya guys maffertappen berhasil membalapan memenangkan bapak kali ini dan jelas posisi kedua dalam kita ada duo Ferrari ya guys eh carlosan dan Southlake where and then guys by the way thank you semuanya menonton video ini bisa jangan beri like comment and share juga video video ini jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga Nyalakan loncengnya guys agar kalian tidak ketinggalan update update video terbaru dari gua dan by the way thank you semuanya see you next video video dan bye-bye push